Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel esokstv Jadi channel ini adalah channel pemberantas madu palsu di Indonesia Dan sedikit tentang kepulauan seribu Itu kurang lebih nanti gue review dari sisi pariwisata dan homestaynya guys Dan kali ini gue lagi ada di pulau pari lagi Ini adalah salah satu homestay yang menurut gue keren banget yang ada di pulau pari Homestay ini namanya adalah homestay aluna guys Ini ya kalau misalkan lo lihat di google map itu ada aluna homestay Dan ini gue review buat lo semua yang gak sempet untuk datang ke pulau pari Untuk review nah sekarang gue reviewin buat lo kalian semua Di depannya ini guys ini ada halaman dari pasir pantai gitu Ini keren banget Di atas ini ada pohon yang rimbun Jadi tuh hawanya tuh sejuk ya Jadi walaupun panas udara laut ini kan emang terkenal panas gitu pantai Cuman karena ada pohon ini tuh jadinya sangat-sangat sejuk guys Ini recommended banget Terus buat kalian yang bawa anak dan gak mau jauh-jauh dari homestay untuk berenang di pantai Ini kalian bisa langsung aja Jalan ke depan dari homestay ini udah langsung pantainya nih guys Ini uh jernih ya akhirnya ya Karena memang sudah terkenal pulau pari itu terkenal dengan wisata dari pantainya yang jernih dan bening banget guys Apalagi nanti kalau kalian wisata ke pantai perawan yang ada di pulau pari ini Mantep pokoknya ya Nah untuk kalian yang datang rombongan ke pulau pari dan menginap di homestay aluna ini Di depan wilayah ini nih kalian bisa bikin acara guys Kayak barbecue, karaokean, terus acara-acara kelompok lainnya Pokoknya keren banget ya Oke next lanjut sekarang kita mau review rumahnya Untuk kalian yang punya rombongan besar mau ke pulau pari dan gak mau berpisah kamarnya Ini ada 4 kamar di aluna Ada kamar A, ada kamar B Terus yang 2 di sampingnya ini ada kamar C dan ada kamar yang D Jadi pokoknya kalau misalnya kalian punya rombongan nih satu kantor nih ya Satu kantor lebih gitu ya Terus abis itu kalian pengen homestaynya tuh yang satu deket gitu ya Ini cocok banget aluna ini ya Sekarang gue review di kamar A ini aja Itu bisa menampung sampai dengan 20 orang guys Itu menampung sampai dengan 20 orang Jadi keren banget ya pokoknya ya Nah ini adalah tata tertip homestay di aluna Nah kalian bisa pause dan screenshot aja Semoga dibaca dan dipatuhi ya untuk ini ya Di bagian depan homestay aluna ini sudah tersedia satu buah dispenser Jadi kalian bisa minum Jangan gak usah beli air lagi ini udah dikasih ya Lalu ada bangku dan meja untuk bersantai-santai Duduk maupun bisa duduk juga di bawah karena ini bersih Terus buat kalian yang baru pulang dari pantai yang masih kotor dengan pasir Aluna ini menyediakan tempat pencucian untuk di samping ini ya Di samping homestay buat kayak yang cuci pasir, cuci piring, cuci segala macam Jadi ketika kalian masuk ke dalam homestay itu udah dalam keadaan yang bersih guys Oke guys sekarang gue akan review dua kamar dari empat kamar yang tersedia Dua kamar ini kita buka yang kamar A dulu guys Di bagian kita pertama kali membuka pintu dari kamar utama ini Ini sebenarnya udah ada satu ruang tamu yang sangat luas ya guys ya Di ruang tamunya aja ini kalian bisa tidur menampung sampai dengan 10 orang nih guys Apalagi kalau buat rombongan Ini di bagian sininya aja Karena di bagian sebelah kirinya Ini udah ada televisi, ada AC, ada setup box, dan ada lemari juga Dan disini juga bisa menampung sampai dengan 3 orang untuk tidur Gokil Ini keren nih, luas banget Gue pada pertama kali kesini ngeliat harganya Terus gue bandingin dengan orang yang bisa ditampung ini Menurut gue worth it dan sangat-sangat murah nih guys Aluna ini guys Oke next karena di dalam kamar A ini Ternyata di dalamnya tuh ada kamar lagi guys Ada dua buah kamar guys Yang pertama ini kamar yang di deket dengan pintu masuk Nah ini dia interiornya Udah terdapat satu unit AC Terus yang paling keren itu ada satu unit lemari guys Ini keren banget ya Terus kasutnya ini modelnya pakai dipan Berkira di kamar ini bisa menampung 3 sampai dengan 4 orang Dan lemarinya ini guys Kalian bisa gunakan untuk menaruh barang-barang kalian Seperti tas-tas kalian, baju-baju kalian Dan ini keren banget ya Nah ini bisa kalian gunain lemarinya sebagai fasilitas yang ada di homestay Aluna guys Yang kerennya lagi di kamar ini nggak split AC ya Jadi AC-nya itu bener-bener satu unit untuk satu kamar guys Gimana? Keren nggak? Keren-keren dong Gila Aluna Homestay Oke next sekarang kita lanjut untuk review di kamar yang kedua guys Nah kamar yang kedua ini sebenarnya ada di kamar sebelahnya Di samping dengan kamar mandi Yuk kita coba masuk ke kamar yang kedua ini Oke sama seperti dengan kamar pertama ini Terdapat satu unit AC Dan satu buah kasur dengan dipan di bawahnya Dan yang keren lagi ini juga ada satu lemari guys Di sini guys Jadi totalnya itu ada dua lemari ya Masing-masing kamar itu punya satu lemari Dan yang kerennya juga disini ada satu unit AC untuk satu kamar Betapa sejuknya nih homestay Aluna di dalam dan di luar guys Terus untuk mendukung banyaknya orang yang bisa ditampung di dalam satu rumah homestay Aluna ini Kita punya dua kamar mandi guys Yang pertama adalah kamar mandi yang di sebelah kiri dan yang kanan Ini kamar mandinya bersih ya menurut gue ketika aku masuk ke dalam Terus karena lantainya juga kering karena selalu dibersihkan Terus untuk airnya nih kita coba airnya Airnya ini menurut gue lumayan deras ya Airnya jadi nggak sampai kehabisan air lah pokoknya Jangan sampai takut untuk kehabisan air di homestay Aluna ini Terus untuk kamar mandi kedua kira-kira sama seperti yang kamar mandi pertama Ini bersih juga tapi disini ada toilet khusus yang jongkok ya Kayak khusus untuk BAB kayak gitu ya Dan untuk airnya juga sama Oke guys kita next lagi lanjut keluar dari kamar yang A ini guys ya Ini kamar yang A ini kalau lihat dari dalam ini pemandangannya Masya Allah Masya Allah Keren banget sumpah Lu bisa santai-santai sambil nenangin diri ini di depan ini ya Oke lanjut kita ke homestay yang Aluna yang untuk kamar B Disini juga sama fasilitasnya ada bangku dan kursi untuk duduk-duduk Jadi homestay A dan B ini nyatu ya guys ya Untuk secara pintu masuk Cuma memang ada pintu kamar yang berbeda Tapi untuk halaman ini jadi satu gitu guys Nah ini cocok banget nih misalnya kalian keluarga besar aja Dua kamar ini aja udah mencukupi guys Karena di dalam homestay yang B ini Ini juga hampir serupa Hampir serupa dari sisi letak bangunannya Dan kasurnya juga hampir sama Kalau misalkan kalian tadi di homestay A itu kasurnya ada dua di bagian tengah Nah itu nanti kalau di homestay B juga bisa request untuk kasurnya disamakan dengan di kamar A Seperti itu guys ya Untuk fasilitas sama Sama banget Ini ada setup box Ada TV Terus ada lemari dari TV juga Dan ada kasur di depan TV Dan di ruang tengah juga nanti ada bisa tambah kasur lagi Lalu untuk kamarnya juga sama ya guys ya Ini kamarnya ada dua Ada kamar yang pertama dan yang kedua Nah kamar pertama juga ini dilengkapi dengan satu unit AC guys Di dalamnya guys Ini keren ya Jadi kayak jadi ciri khas gitu dari homestay Aluna Satu unit AC per kamar dan satu lemari dan satu kasur yang bisa menampung di kasur ini nih Sampai dengan tiga orang nih guys Wah gila Keren deh pokoknya deh dengan harga segitu Kalian bisa dapetin fasilitas yang keren di homestay Aluna ini guys Oke sekarang kita lanjut lagi ke arah kamar yang kedua di homestay Aluna ini guys Kamar kedua ini biasa Terdapat di samping kamar mandi Terus ya Dan di kamar kedua ini sudah terdapat satu unit AC lagi Dan satu buah kasur yang bisa menampung sempat dengan tiga orang Dan pastinya satu unit lemari lagi guys Keren keren Aluna ini keren banget Sejujurnya selama gue nge-review homestay yang sudah gue review selama ini Baru Aluna Homestay yang menyediakan satu unit kamar satu AC ini guys Keren Dan kamar mandi juga sama ada dua unit untuk mengimbangi ya Dari banyaknya orang yang bisa ditampung di dalam satu kamar homestay Aluna ini guys Ini sama ada satu buah kamar mandi dan satu closet jongkok Dan di sebelah kirinya ada satu buah kamar mandi lagi Yang menurut gue ini kamar mandinya juga sama-sama bersih dengan yang selanjutnya Dan ini ada closet duduknya guys Oke gitu aja review dari homestay A dan B Untuk harga nanti gue cantumin di belakang ya Dan pemiliknya namanya ini Pak Hasan ini baik banget ya Pak Hasan ini Dan beliau juga menyewakan unit sepeda listrik guys di HOPO Leopar ini Jadi supaya kalian tuh gak capek nge-goes di sepeda ya yang manual Biasanya kan kita kalau Rp100.000 itu manual ya Dan ini dia sepeda listrik yang disewakan di depan homestay Aluna Ini harga sewanya per jamnya itu Rp25.000 Tapi kalau misalkan kalian mau nyewa seharian full ya itu harganya Rp150.000 ya guys ya Dan ini di luar paketan Jadi kalau misalkan kalian pesen paketan Ini sepeda listriknya ini gak dapet ya Kalau misalkan kalian mau sewa lagi Sewa tertentu ke Pak Hasan ya guys ya Mungkin kalau kalian sewa dalam jumlah banyak Dapet harga yang lebih miring lagi guys Sub indo by broth3rmax